Intro Balai Pelatihan Kerja Minut Abadi Jaya Makin dikenal di berbagai pelosok Indonesia Balai Pelatihan Kerja Minut Abadi Jaya atau MAJ Adalah tempat pelatihan alat bereksavator Yang memberikan pelajaran bagaimana cara mengoperasikan alat berat Kali ini PLK MAJ memberikan pelatihan kepada 20 orang Empat peserta pelatihan yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia Desa Kema Kecamatan Kema, Kepupaten Minasa Utara Jadi lokasi peserta pelatihan mengikuti training alat besar exavator Lima diantaranya adalah peserta pelatihan yang berasal dari Halmahera Dan sembilan belas lainnya adalah anak daerah Sulawesi Utara Salah satu peserta yang berasal dari Provinsi Malku Utara Yusuf Karol Laki asal Kecamatan Malifu, Kepupaten Halmahera Utara itu mengatakan Bahwa dirinya sengaja datang ke Sulawesi Utara Tepatnya di Kabupaten Minasa Utara Dengan tujuan mengikuti pelatihan MAJ agar bisa mengoperasikan exavator yang handal Satu diantara 24 peserta pelatihan exavator adalah perempuan yang berasal dari Tanah Putih Kota Bitung Jelin Corneles menjelaskan maksud dan tujuan dirinya mengikuti pelatihan di PT MAJ Agar mudah mendapatkan pekerjaan di bidang pengoperasian alat berat Tujuan yang berarti pelatihan di PT MAJ Untuk menjadi bantuan pesan Sudah berapa lama di MAJ? Sudah satu minggu lebih Satu minggu lebih Jadwal pelatihannya berapa lama? 24 hari 24 hari Ini asalnya dari mana Pak? Dari Halmahera Halmahera Dari Halmahera ada berapa peserta? 5 5 peserta Dan semua pesertanya itu dia apakah sudah selesai mengikuti pelatihan dia? Terus perasaan saat mengikuti pelatihan ini bagaimana Pak? Senang Mengikuti pelatihan di PT MAJ Karena Sebenarnya rasa berubah Senang Struktur Struktur Mantap Struktur MAJ mantap Apakah sebenarnya pelatihan di MAJ Apa gampang dimengerti atau? Ya gampang dimengerti Gampang dimengerti Untuk Mbak sendiri Bagaimana perasaan mengikuti pelatihan di MAJ ini? Secara Mbaknya itu dia adalah seorang wanita Apakah tidak merasa minder atau bagaimana? Tidak ada rasa minder Saya senang karena saya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang masih bagus Dan struktur istrinya mengajarkannya yang jelas Mudah dimengerti ya Mudah dimengerti Mudah dimengerti Sudah berapa lama Mbak disini? Lalu dua hari Dua hari Dua hari Tujuan ikut dari pelatihan ini Mbak untuk apa? Untuk supaya mendapatkan pengertian yang tidak intens Sudah kalau mau memasuki pekerjaan Sudah mendapatkan pendahuluan Jili Maman Gase Selaku direktur dari Balai Pelatihan Kerja MAJ Menerangkan Bahwa peserta training kali ini berasal dari berbagai daerah Yang ada di Almayera itu adalah alat terat Sampai dibawa ke Manado Supaya jangan sampai kegiatan di sana Pelatihan di sana Karena ada kekurangan alat Kendala di alat Sampai tidak bisa mengoperasikan alat Lebih baik dibawa ke Manado Supaya mereka bisa melatih Secara maksimal Peserta dari Almayera ada berapa orang? Peserta dari Almayera ada lima Dari Almayera Wukara Almayera Timur Dan Almayera Tengah Semuanya untuk training hari Kelas yang sekarang ini ada berapa orang? Yang sekarang ini ada 24 24 peserta Dari beberapa daerah Seperti dari Mahera Dari Bosel Dari Minasa Utara Yang terbanyak dari Minasa Utara Yang terbanyak dari Minasa Utara Oke siap, terima kasih Dari Kabupaten Minasa Utara, Sulawesi Utara Franciska Salup menggabarkan untuk MNC TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!